Wakil Sekretaris DPD REI Jawa Timur, Broto Susilo, menilai bahwa pengembang yang melakukan pembangunan perumahan sementara di sisi lain, sertifikatnya masih bermasalah adalah sebuah kesalahan. Pengembang yang nekat mendirikan bangunan tanpa IMB berarti telah melakukan pelanggaran prosedur. Dirinya mempertanyakan bagaimana pengembang yang memiliki sertifikat tanah bermasalah bisa mendirikan bangunan. Karena izin mendirikan bangunan tidak akan dikeluarkan tanpa melalui izin prinsip, sementara izin prinsip baru bisa dikeluarkan setelah masalah sertifikat telah selesai. Pihaknya menambahkan jika terdapat lahan yang diatasnya terdapat bangunan tanpa izin, berarti ada beberapa kemungkinan petugas atol PP kecolongan atau bisa jadi pengusahanya yang nakal. Untuk itu, dirinya menghimbau kepada pengusaha perumahan semacam itu harus menghentikan sementara pembangunannya dan terlebih dahulu mengurus izin IMB ke tingkat kelurahan, kecamatan, sampai pemerintah kota. Jika pengembang tersebut masih bandel, maka pemerintah harus melakukan penindakan berupa penghentian sementara. Namun jika tidak mengurus izin, maka akan dihentikan seterusnya. Kalau dia membuat perumahan, kan pertama izin prinsip. Setelah izin prinsip, dia baru mengurus izin IMB-nya. Bukan dalam arti izin prinsip itu tersebenarnya boleh membangun, enggak? Ya, prinsip boleh membangun di situ, waktu mau mendirikan rumahnya atau gerbangnya harus ada IMB-nya. Untuk itu, dirinya meminta masyarakat yang hendak membeli rumah untuk memperhatikan legalitas serta kredibilitas perusahaan pengembang, serta tidak tergiur dengan tawaran fantastis guna menghindari terjadinya kecurangan oleh pengembang. Terima kasih telah menonton!